Intro Ruas jalan yang menghubungkan kampung Topak Desa Gololangkok menuju kampung Lange Desa Liangbuah, Kejabatan Raho Utara, Kabupaten Banggarai tertimbul longsor pada Senin 2 Januari 2023. Lokasi longsor ini tepat sebelum masuk jembatan Wailawar menyebabkan lalu lintas kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 sulit melewati jalur tersebut karena tumpukan material longsor yang memenuhi badan jalan. Pantawan TribunFlores.com di lokasi, beberapa warga setempat berupaya menyingkirkan material longsor berupa tanah dan batu besar yang mengalagi badan jalan. Tidak hanya longsor, separuh badan jalan terajak putus akibat kerongan air yang memenuhi badan jalan tersebut. Salah seorang warga setempat kepada TribunFlores.com kejadian diperkirakan terjadi pada malam hari. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, kondisi tanah yang sangat labil juga menyebabkan mudah terjadi longsor di wilayah tersebut. Sementara itu, Bupati Manggarai Hirebertus G.L. David menyikapi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Manggarai dalam instruksi kepada jajarannya agar meningkatkan kewaspadaan. Dalam instruksi Bupati Manggarai kepada para camat untuk tetap berada di wilayah kerja masing-masing, juga menyiapkan peralatan cain saw atau gergaji rantai yang beroperasi di wilayah kerja masing-masing untuk dapat diperkudakan sewaktu-waktu bila terjadi pencana pohon tumbang. Selain itu, dalam instruksinya kepada para camat dan kepala desa untuk perlu melakukan koordinasi dengan pihak gereja parogi yang ada di wilayah kerja masing-masing untuk dapat menghimbau terkait peringkatan potensi cuaca ekstrim tersebut. Diperintahkannya, kepala desa atau lurah untuk selalu waspada dan siap-siaga serta menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada ketika terjadi cuaca ekstrim. Untuk warga yang tinggal di wilayah pesisir pantai utara maupun pantai selatan, diharapkan selalu waspada terkait bajirob atau gelombok pasang sesuai perakiraan cuaca tiga harian dari BFKG. Diharapkan juga melaksanakan instruksi dengan penurasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Manggarai. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!